Jadi wajib kalian garis bawahi disini ya Jualan apa sih yang mencari bahannya itu gampang, terus lakunya cepat dan harganya tinggi Ya oke halo guys, balik lagi bareng gue Ujjay dan selamat datang lagi di channel ini Seperti judul di video kali ini, gue bakal ngasih tau kalian cara cepat mendapatkan Ruby Secara gratis di game Shield Mobile kali ini ya Nah ini di khususkan buat kalian yang belum tau caranya ya Atau buat kalian para pemula dan ya seperti apa videonya ya Cara-caranya kalian wajib simak videonya agar kalian mengerti langkah demi langkahnya Jadi untuk bisa mendapatkan Ruby secara gratis Kalian bisa memanfaatkan fitur exchange ya Jadi nanti dimana kita bisa menjual item atau barang untuk bisa dapetin Ruby secara gratis Nah mungkin dari kalian banyak yang nanya atau banyak yang pro dan kontra Ya itu udah jelas bang, kita dapet Ruby kita tinggal jualan barang aja Nah tapi guys, nah jadi wajib kalian garis bawahi disini ya Jualan apa sih yang mencari bahannya itu gampang, terus lakunya cepat dan harganya tinggi Nah jadi disini gue sarankan kalian itu ya menjual material batu atau batu pet Ya big pet heart seperti ini Atau kalian juga bisa jual yang small pet heartnya Nah kenapa? Karena disini gue bakal kasih lihat ke kalian cara untuk dapetin pet heart ini dengan mudah Ya nanti kalian bisa jual cukup cepat juga Karena ini arus jual belinya si small pet heart dan big pet heart ini cukup tinggi gitu ya Cepat lakunya dan harganya ini juga ya lumayan besar gitu ya Nah kayak gitu Jadi yang pertama disini yang harus kalian lakukan untuk dapet small pet heart Tentunya kalian wajib ngumpulin pet gitu ya Nah dari mana sih bang biar kita dapet pet banyak terus cepet Kita nanti bisa kumpulin small pet heart Nah jadi kalian harus membuat akun baru ya Langkah yang pertama disini kalian harus membuat akun baru ya Atau kita sebut akun tuyul Nah nanti di akun tuyul ketika kalian buat baru itu banyak keuntungannya ya Jadi kalian buat akun baru ya Nanti ketika kalian udah bikin akun baru itu 5-5 nya 5 slot nya kalian bikin Yang pertama yang nanti kalian harus lakukan itu ya Ikuti sistem atau fitur ranking disini Jadi kalian tinggal ngasih like ya Ngasih like gitu Nah seperti ini ke peringkat-peringkat 1 sesuai kategorinya disini Nah kemudian itu kalian tunggu aja sampai besok lah Nah minimal besok ya ketika reset ada penghitungan kalkulasi dari sistem Nah ketika kalian besok login itu otomatis guys ya Nah kita bisa dapet reward pencapaian disini Nah nanti kita bisa ambil yang namanya Ini summon pet ya Nah kayak gitu ketika nanti kalian buat akun baru kan itu ada 5 slot yang terbuka Kayak gini ya Terus hal yang kalian lakukan itu Satu dari kelima karakter kalian nanti itu wajib kalian naikin sampai minimal level 20 Kenapa? Itu karena untuk membuka fitur exchange agar kalian nanti bisa jual belinya Dan untuk level yang 20 ini nanti kita apa namanya ya istilahnya jadi akun utama ya Nanti pet-pet yang kita dapet dari akun tuyul yang lainnya keempat lainnya itu Itu nanti kita transfer atau pindahin ya lewat fitur storage ke level yang 20 Jadi wajib kalian ingat ya Satu karakter itu kalian wajib naikin levelnya sampai level 20 Untuk keempatnya ini kalian wajib minimal naikin levelnya sampai level 10 ya Karena di level 10 nanti itu fitur storage ya Atau penyimpanan itu bisa terbuka Dan di level 10 ya contohnya seperti ini Itu nanti kalian bisa dapet 2 pet 2 pet summon ticket secara gratis ya Nah kenapanya? Jadi kan disini kita tujuan utamanya mencari pet ya Ngumpulin pet Nah seperti ini kan nanti ketika kalian main itu di awal kalian dapet hadiah dari si Begar NPC Begar kan satu summon pet ticket Kemudian di level 10 nanti ya Itu juga kalian bisa dapetin pet secara gratis nih Menyelesaikan quest Tuh kalian bisa dapet pet summon ticket lagi Dan langsung aja disini ya Jadi kalian tinggal Summon ya Nah kita summon dulu disini pet summon yang kita dapet barusan Kita langsung summon aja guys Nah karena tujuan kita ya emang nyari pet gitu Untuk kita jadiin pet heart ya Baik itu small pet heart atau big pet heart sebagai bahan jualan kita nanti Terus kalian jangan lupa ambil hadiahnya Ranking dari fitur ranking ini ya Yang sebelumnya kita udah berpartisipasi ngasih like ya Kayak gitu Nah kayak gitu Dan disini kita ambil dulu guys Si pencapaian rewardnya Nah disini kita dapet 3 ya Terus kemudian disini juga kalian bisa dapet lagi tuh 3 tambah 5 8 8 tambah 3 11 11 Terus kita cari lagi guys Nah disini ada nih 11 11 ditambah 3 tuh Ada 14 Summon pet ticket yang kita dapet ya Terus kita cari dari mana lagi Untuk summon petnya Itu kalian bisa cek di shop ya Jadi lakukan pada semua akun tuyul kalian Nah di event kemudian di reset Nah disini ya Kalian wajib cek juga guys Ya Kalau misalkan gak ada Kalau disini kadang biasanya itu Ada guys ya Pet pet summon ticket Atau summon opart Kayak gitu Kalau misalkan gak ada Dan kalian punya sapir yang banyak Ini kalian refresh aja Nah Terus gimana lagi bang Cara untuk dapetin petnya lagi Nah jadi Pas nanti kalian naikin level yang akun tuyulnya Sampai level 20 Itu sekalian aja guys ya Kalian sambil ngambil request board ini Ya Untuk Tambahan petnya Jadi disini itu ada misi-misi gitu Kayak quest papan kan ya Nanti kita dapetin lollipop ya Kayak gini tuh Ya Nanti pas kalian leveling sampai level 20 Kalian jangan lupa ambil Questnya ya Quest boardnya Untuk dapetin lollipop Kemudian Disini gue punya lollipop Sebanyak 24 ya Untuk tambahan petnya Kalian bisa tukarkan lollipop Di NPC Iriel Nah lollipopnya kita tukarin Sama yang namanya pet lucky chest Ya Harganya 1 box itu 5 permen Kita tukarin semuanya Nah Ini random ya dapetnya Kadang dapet souvenir juga sih Nah tapi lumayan guys Ini bisa dapetin pet Tambahan untuk kita Sebagai bahan untuk jualan kita nanti Kita langsung aja disini buka Nah kalian bisa lihat disini ada Pet ya Nah terus kalian bisa dapetin Pet summon ticket Dari login harian Kalian tinggal ke event disini Kemudian cekin 4 minggu ini Nah Misalkan kalian akunnya udah 2 minggu Itu kalian bisa dapetin Tambahan 10 pet summon ticket nih ya Di 2 minggu pertama nih Kalian bisa Dapetin Pet summon tambahan dari sini guys ya Nah oke guys ya Terus setelah itu Pastikan aja Semua akun tuyul kalian itu Melakukan hal yang sama Jadi cek aja semuanya ya Semua yang gua udah jelasin Cara dapetin petnya Seperti apa tadi ya Nah jika sudah ya Kalian tinggal Summon petnya aja Semuanya Setelah itu Yang harus kalian lakukan Ini adalah Kalian pindahin Semua pet yang ada Di akun tuyul ini Ke akun tuyul yang level 10 Maksudnya Ke akun tuyul yang levelnya 20 Caranya Kalian tinggal pergi ke NPC ya France namanya Ini di bawah ini Di arah jam 7 Seperti ini ya Nah kayak gini Terus kalian buka Nah kita pindahin Kita transfer Pet-pet yang ada di level 10 Karakter yang level 10 Ke karakter yang level 20 Jadi untuk transfernya Kita pindahinnya Itu kalian klik ini aja Terus kalian pindah Klik yang penyimpanan Pet server Nah Tapi disini Wajib kalian punya 1000 sapir Untuk bisa membeli slot Serpernya Pet antar servernya Jadi wajib kalian harus punya 1000 sapir Kalian bisa dapet 1000 sapir dari Nonton iklan ya Kayak gitu Ini kita bisa beli aja Dengan 1000 sapir Untuk ngebuka Fiturnya gitu ya Setelah itu ya Kita langsung pindahin aja Semua pet yang kita dapet tadi Ke Penyimpanan ini Yang nanti dimana kita Bisa ambil Menggunakan Pet yang Apa karakter yang Levelnya 20 Nah jika sudah semuanya Dipastikan sudah semua Kayak gini Terus kalian Switch akun Ke akun yang Level 20 Nah sekali lagi Kalau misalkan kalian Udah pindahin semua Pet-pet yang ada Di karakter kalian Yang level 10 Ke karakter yang Level 20 Seperti ini Udah semua Ini totalnya ada 112 Pet gas Yang kita dapetin Tugas ya Nah setelah itu Kalau misalkan udah Jadi kalian langsung aja Tinggal Views Si pet-petnya Untuk dapetin Semua pet Caranya kalian tinggal Klik menu Ke menu pet Fitur pet Dan disini ada Fitur views Nah Jadi disini Kalian tinggal Views semua pet Yang kalian Dapetin tadi ya Nah Untuk dapetin Semua pet Caranya ya Kalian tinggal Views aja Kayak gini guys Nah Ini kita view Semua Nah nanti Kalian bisa dapetin Item kayak gini ya Hasil Viewsnya Nah Kayak gitu Pokoknya lakukan Semuanya ya Nah Kalau misalkan Kalian sudah semua Melakukan Views petnya Itu kalian tinggal buka Nanti masuk ke Fitur Bag Nah Nanti kita dapetin Semua Hasil views Kita Ini kita gunakan Batch aja Tuh Kita disini punya 27 Tambah disini ya Nah Kita gunain Batch aja Biar cepet Ya Kita dapet Small pet Nah Total Small pet Yang kita dapetin Kalian bisa lihat Ini 95 Small pet Heart Ya Jadi Cukup lumayan Ini adalah Puni-puni cuan kita Ya Untuk bisa dapetin Ruby secara gratis Dimana nanti Kalian bisa Gunain rubinya Untuk Beli item Atau kalian bisa jual Untuk dapetin Uang rupiah Uang cuan Gitu ya Uang rupiah asli Gitu ya Nah Kalau misalkan Kalian udah seperti ini Ini sebenarnya Udah bisa kalian Langsung jual Kalau misalkan Kalian mau jual Small pet Heart Itu langsung aja Kalian jual Di item Exchange Nah Tapi Misalkan Kalian mau jual Yang big pet Heart Caranya Yaitu Kalian tinggal Craft Ke big pet Heart Cara crafting Itu kalian Tinggal Pergi ke NPC NPC Nya Ke master Craftman Disini Namanya Albert Kalian Cek aja Nah Disini Ada master Craftman Albert Ini Kalian tinggal Pergi ke Albert Terus Kesini Nah Disini Kalian bisa Ngecraft Yang Namanya Big pet Heart Nah Tapi Kalian Butuh Material Tiga Yang Ada Disini Guys Nah Untuk Satu Big pet Heart Itu Wajib Kalian Punya 25 Small pet Heart Nah Kita Bakal Bikin Ya Nah Untuk Item Semprotan Ini Yang Tengah Itu Kalian Bisa Beli Dulu Jadi Kita Harus Beli Dulu Ke Good Merchant Ke Si Kelly Yang Ada Disini Nah Disini Kita Beli Dulu Semprotannya Ini Ada Di bawah Nah Balik Lagi Ke Master Craft Man Ke Albert Ya Nah Kita Craft Aja Kita Buat Disini Kita Buat Bisa Tiga Mungkin Ya Nah Kita Bisa Bikin Tiga Nah Ini Kita Sudah Dapat Big pet Heart Tiga Ya Terus Masih Ada Sisa 20 Lagi 20 Small pet Heart Nah Setelah Itu Yang Kalian Lakukan Yaudah Kita Tinggal Jual Big pet Heart Kita Masuk Item Exchange Sebelum Kalian Jual Kalian Harus Cek Dulu Harga Pasaran Yang Ada Di Exchange Nah Ini Harganya Cukup Lagi Turun Guys 583 Nah Jadi Buat Kalian Yang Ingin Jual Juga Jangan Kalian Menjual Dengan Harga Yang Rata Kiri Atau Harga Murah Ya Jadi Buat Kalian Para Petani Para Tuyo Menurut Gua Pasang Harga Yang Sewajarnya Ya Karena Itu Bisa Merusak Cuan Kalian Juga Sebenarnya Guys Yang Sebenarnya Rugi Itu Kalian Kalian Juga Jadi Pasang Harga Yang Sewajarnya Karena Sebagai Contoh Aja Disini Gua Bakal Pasang Harga Kita Jual Big Peternya Disini Ada Yang Jual 583 Biar Ini Sebagai Contoh Aja Jangan Ditiru Sebagai Tutorial Aja Disini Gua Bakal Jual Big Peternya 580 Aja Nah 580 Mana Kita Jual Big Peternya 580 580 Satu Aja Gua Bakal Jual Satu Itu Kalian Tinggal Tunggu Registrasi Selama 3 Menit Terus Kalian Tinggal Tunggu Barang Jualan Kita Sampai Laku Nah Oke Guys Jadi Jualan Kita Tadi Big Peternya Ini Udah Laku Kalian Bisa Cek Di Item Exchange Udah Ada Merah Merah Nah Riwayat Penjualan Nah Jadi Kan Kita Tadi Jual Big Peternya Itu 580 Nah Kita Dapat 464 Rubi Karena Ini Dipotong Biaya Transaksi 20% Dari Harga Jual Nah Setelah Itu Ya Udah Kita Ambil Nah Jadi Lakukan Seperti Itu Untuk Penjualannya Jadi Memang Caranya Itu Kalian Tinggal Jualan Barang Untuk Dapatin Rubi Tapi Disini Gue Ngasih Cara Buat Kalian Untuk Jualan Apa Yang Nyari Bahannya Gampang Kemudian Lakunya Cepet Harganya Relatif Cukup Tinggi Jadi Seperti Itu Lakukan Kepada Semua Akun Tuyual Kalian Cara Mudah Untuk Dapatkan Rubi Secara Gratis Di Game Shield Mobile Nah Cara Ini Juga Bisa Kalian Lakukan Untuk Mendapatkan Uang Sungguhan Atau Rupiah Uang Rupiah Dengan Melakukan Transaksi Jual Rubi Menggunakan Sistem Ghost Trade Gitu Ya Guys Nah Jadi Gimana Guys Mungkin Buat Kalian Yang Tertarik Kalian Bisa Coba Cara Ini Semoga Tutorial Ini Ataupun Trik Cepat Mendapatkan Rubi Ini Bisa Dimengerti Dan Dipahami Oleh Kalian Semua Buat Kalian Suka Videonya Jangan Lupa Di Like Dan Share Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Kali Ini Terima Kasih Telah Menonton Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya